Intro Pihak Muspika Plus kembali menggelar pertemuan pasca tawuran yang kembali terjadi di atas jembatan kembar dan sekaligus turut mensosialisasikan rencana vaksinasi COVID-19. Bersama para tokoh agama serta para lurah maupun personil TNI Polri di halaman kantor Camat Belawan Jalan Cimanuk, Sumatera Utara. Dalam pertemuan tersebut, Camat Belawan Ahmad SP mengajak para tokoh-tokoh yang hadir untuk bersama dapat menanggulangi aksi tawuran di masyarakat. Selain itu, Camat Belawan juga mensosialisasikan rencana akan dilaksanakannya penyuntikan vaksin anti-COVID-19 kepada masyarakat yang akan dilaksanakan pada pekan depan. Manfaat vaksinasi COVID-19 atau imunisasi merupakan prosedur pemberian suatu antigen penyakit. Biasanya berupa virus atau bakteri yang dilemahkan atau sudah mati. Bisa juga hanya bagian dari virus atau bakteri. Tujuannya adalah untuk membuat sistem kekebalan tubuh mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit tersebut. Untuk saat ini, di dua puskesmas yang ada di belawan, yaitu puskesmas yang kita yang ada di belawan ini, dari hari Jumat, pula mengadakan vaksinasi untuk lansia. Dari belawan Sumatera Utara, parseran Sitorus melaporkan. Terima kasih telah menonton!